Terima kasih. Yang memberikan klarifikasi tentang data pendidikannya serta informasi mengenai keluarnya Ahmad Dhani dari rutan. Yuk kita lihat. No emotion, learn to be an island on the ocean, rather be alone than be dependent, on another living soul that could open your eyes. Banyak hal lah, banyak hal kalau dangdut ya, iya bun ya. Dulu kan kita nyanyi lagu dangdut itu dangdut klasik. Dangdut klasik, dangdut Bunda Rita, Umi Elvi, saya gitu. Klasik. Tapi terus nanti berjalannya waktu ada tuh dangdut yang dipokroin, dikopin, dironcokin. Karena dangdut itu adalah musik yang sebenarnya baik hati, mau berkolaborasi sama semua jenis musik. Dan bagus, gak semua lagu tuh bisa masukkan. Tapi kalau dangdut tuh fleksibel. Iya lah, kalau namanya industri mah ya bu, kalau kita mau ada, harus ada ikut tren gitu. Industri kan memang harus seperti itu. Tetapi kalau kita kan memang udah tuir ya, jadi maksudnya kita akan ada, idealisnya kita masih ada ya bu. Ini mah bahasanya lucu, tuir. Iya kan tuir, kan kita udah tuir gitu. Jadi kadang-kadang produser juga malah takut sama kita, ini mau nyanyi lagu ini enggak, kayak gitu-gitu. Tidak tau kalau Bu Rita, panas ya bu. Ya kalau saya sih tergantung bagaimana lagunya. Ya musik itu mengikuti lagu, dan kalau dapet lagu bagus, batu itu rezeki. Yes, itu aja. Kalau kita, Pak, basicnya memang mau berkolaborasi sama siapa aja? Iya. Yang penting lagunya cocok dan enak. Bener. Kalau lagunya gak enak, ya gak mau. Iya, gak mau lah iya. Kalau sekarang ini mau menjadi populer, memang lebih mudah ya, karena sudah jamannya internet. Yes. Kalau udah jam... Gak punya malu aja, langsung metap. Mama, mama ini kayak acara pagi deh. Kalau dulu merekaman aja susahnya setengah mati, bener gak? Iya, betul. Kalau gak diterima sama produser, kalau produser gak naksir banget dengan kemampuan kita. Susah. Iya. Gak akan bisa masuk rekaman. Gak akan bisa masuk rekaman. Kalau sekarang... Punya duit, bikin sendiri. Iya, bisa bikin sendiri. Bisa bikin sendiri. Viro, embel. Walaupun suaranya jelong. Mam, siapa sih mam? Aduh tuan. Kepos amat, mam. Yang jujur banget, ngapos. Kelewat polos, iya ya? Gak gitu. Kelewat polos. Kelewat polos. Kelewat polos. Kan udah direvisi, udah dibetulin. Jadi ya udah jelas kalau itu memang salah ya. Menjelang kebebasan di akhir tahun, kemarin? Terima kasih untuk informasinya. Karena kalau misalnya gak ada berita itu, kita gak tau. Gak tau kalau memang ada salah itu. Jadi ya gak ada yang... Ini ada berkahnya. Nah, ya mudah-mudahan ya semua juga manusia berproses. Apalagi ini dunia baru untuk saya. Untuk siapapun yang berada di dunia baru, pasti butuh proses dan adaptasi ya. Mudah-mudahan dimudahkan semuanya. Yang penting niatnya ini yang terbaik. Banyak belajar juga gak sih, Teh? Iya, insya Allah. Belajar terus. Dibandingin sama artis-artis yang lain. Ya, mudah-mudahan lancarlah. Mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan. Insya Allah bisa kumpul lagi. Ada persiapan khusus gak gitu? Ada persiapan gak gitu? Persiapan khusus. Menyambut. Menyambut untuk menyambut kembali. Ya, pastinya terus berdoa ya. Karena memang... Ya, minta dimudahkan semuanya gitu. Setiap minggu masih kita ketemu. Berapa kali gitu ya. Ya, kalau misalnya pas lagi waktunya bisa. Masih bisa ketemu. Waduh, gak sabar ya. Pengen tahu kayak apa sih hasil kolaborasi dari penyanyi dangdut senior dengan warna dangdut yang sekarang. Dan semoga Ahmad Dhani bisa kembali meramaikan dunia musik tanah air lagi seperti dulu. Itu dia akhir dari E-Selebrity kali ini. Jangan lupa saksikan terus E-Selebrity cuma di mana El Sinta TV setiap hari Sabtu dan Minggu jam 8.30. Dia rasa kita undur pamit. Sampai jumpa lagi. Bye. Sampai jumpa lagi. 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 Terima kasih.